Selamat pagi, pemirsa hidup sehat. Kembali lagi bersama saya, Dr. Daini Tarli, dan juga rekan saya. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Indra Bekti di sini, menemani Anda satu jam ke depan di Hidup Sehat. Yes, betul sekali. Nah, tadi kita udah lihat ya, sering mengantuk. Itu aku banget. Oh, curhat ya. Itu sering banget ya. Kadang-kadang, apalagi kalau misalnya makin bertambah gitu ya usianya ya. Betul. Seperti saya ya. Anda juga nggak bertambah emang ya seumur. Itu biasanya malah sering mengantuk gitu ya. Saya dulu gitu ya, lagi ada acara sama Kak Bekti, tiba-tiba Kak Bektinya tidur. Ya, luar biasa nggak? Gitu ya. Tapi hati-hati loh, Kak Bekti. Jangan-jangan itu adalah tanda-tanda penyakit serius. Masa sih? Masa? Waduh, waduh, waduh. Makanya itu kita sudah hadirkan nih narasumbernya, yaitu Dr. Dr. Trijuli Edi, Tarigan, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, selamat pagi. Wah, pagi. Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi, sehat dong. Baik, dokter, bagaimana? Apa dokter suka ngantuk juga? Enggak, kalau ngantuk nggak, selalu semangat. Baik dok, ini lebih kepada saya dok, saya langsung bertanya aja ya dokter Alin, mohon izin ya. Silahkan. Jadi, usia di atas 40 tahun seperti Arlin, seperti saya, itu sering mengalami ngantuk, itu waspadi kejala penyakit diabetes dok, itu fakta atau mitos dok? Ya, itu salah satu penyebab tersering pada orang yang beranjak tambah usianya, ngantuk, salah satu gejala orang kencing manis. Jadi, fakta ya dok? Fakta, betul. Fakta. Itu kenapa tuh dok, sampai gitu dok? Ya, jadi sebenarnya mengantuk ini kan artinya ada gangguan oksigen atau gangguan suplai makanan, cairan ke otak kita. Nah, penyebabnya sebenarnya banyak dan itu bisa dialami sekitar 15 sampai 25 persen orang yang dewasa. Nah, ini harus cari tahu memang sebabnya, karena seperti tadi bisa merupakan bagian dari penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Misalkan salah satunya adalah kencing manis, kemudian kekurangan hormon tiroid, kemudian kekurangan natrium, kekurangan garam gitu ya, terus kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Tetapi juga bisa akibat dari lifestyle, tapi kalau akibat dari gaya hidup biasanya ya nggak menunggu usia tua kapan saja. Misalkan orang yang tidurnya terlalu larut malam karena dia minum kopi atau dia... Atau begadang, nonton berangkor gitu ya dok. Itu nggak lihat usia. Tapi kalau baru muncul pada usia-usia tertentu, nah itu memang harus kita waspadai kemungkinan kaitannya dengan penyakit-penyakit yang tadi itu. Kalau misalkan itu ketahuan, maksudnya gejala yang ada penyakitnya itu pada saat pas ngantuk, ngantuk itu pada saat kapan dok? Itu tuh terlihat bahwa ini nih kayaknya ada penyakit tadi karena gara-gara ngantuknya terlalu sering, siang-siang udah mulai ngantuk gitu atau gimana dok? Jadi kalau misalkan kalau kencing manis, dianya kan biasanya malamnya itu sering bangun karena sering kencing. Paginya akhirnya ngantuk, kemudian nggak semangat, kemudian vitalitasnya, kualitas berpikirnya, dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya kerjanya juga berantakan, kalau dia driver, disertai dengan gejala-gejala lainnya. Iya, biasanya disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalkan kalau malam dia jadi sering kencing, gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang harus digali kaitannya dengan sebab yang lain, penyebab-penyebab yang lain. Dan juga termasuk orang yang hipotiroid misalkan, kekurangan hormon tiroid juga itu sering pada usia-usia seperti itu. Dia juga ngantuk, kalau itu ngantuknya kapan saja, jadi nggak spesifik. Biasanya tergantung penyakit, peristiwa, atau mengantuknya itu tergantung dari penyakit-penyakit tertentunya. Nah, kalau misalnya nih dok, kalau misalnya usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ini ada suatu penyakit yang menghantunya, itu penyakit Alzheimer, demensi Alzheimer. Itu juga katanya nih ya, banyak masyarakat yang bertanya, ditandai dengan mengantuk, ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan digalak dulu dokter! Sabar dok, sabar dok! Sehat lagi, kita akan kembali dan juga alasannya kenapa? Hanya di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi ini kita masih membahas seputar ngantuk ya, di umur-umur 40 tahun ke atas itu ternyata rentan dengan penyakit. Nah, tadi kita coba membahas seputar Alzheimer. Itu juga bisa membuat ngantuk juga ya? Iya, karena banyak sekali nih mitos-fakta yang beredar di masyarakat. Ini fakta atau mitos nih dok? Katanya bahwa kalau misalnya mudah lelah, terus sering mengantuk gitu ya, itu juga merupakan salah satu tanda dari demensi Alzheimer. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, itu fakta. Fakta! Jadi, Alzheimer terutama yang fase-fase belakangan, itu salah satu kejalannya adalah sering mengantuk ya. Dan ini mengantuknya itu terutama kalau yang diderita oleh Alzheimer usia lanjut gitu ya, itu pola tidurnya. Jadi, mengantuknya itu siang ya pada saat orang melek. Sementara kalau malam dia melek. Terus yang jaganya, caregiver-nya, kan harus tidur malam, pola tidurnya. Jadi, itu sangat-sangat berlawanan atau bertentangan dengan orang sekitarnya. Sehingga merepotkan gitu. Merepotkan anaknya, merepotkan caregiver-nya ya, harus menemani dia ngobrol, menemani dia makan di saat tengah malam. Dok, mohon izin, ini Alzheimer itu sebenarnya seperti apa sih dok? Itu penyakitnya dok? Ya, itu Alzheimer itu adalah gangguan tertentu pada otaknya, sehingga dia menyebabkan beragam keadaan ya. Salah satunya gangguan memori, gangguan intelektualitas, kemudian gangguan irama tidur, kemudian gangguan moods, dan macam-macam. Dan ini yang tadi itu, mengganggu orang sekitarnya. Jadi sekarang, apalagi yang tipe yang demensia ya, lupa. Ya, betul. Bicentai juga dengan lupa, dia orientasi waktunya terganggu. Jadi, ini misalkan siang, dikenali sebagai malam atau pagi. Orientasi waktu, orientasi tempat, dan sebagainya itu, tentu sangat merepotkan untuk orang-orang sekitarnya. Baik dok. Baik dok. Nah, selanjutnya nih dokter, kalau misalnya metabolisme tubuh itu melambat seiring dengan bertambahnya usia, itu fakta atau mitos dokter? Ya, itu juga fakta. Fakta. Jadi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau metabolisme menurun, karena beragam sebab ya, beragam sebab. Salah satu tentu yang paling sering dikenal itu adalah kekurangan hormon tiroid. Kekurangan hormon tiroid ini sebenarnya sering ya, di masyarakat, hanya saja terlambat sering dikenali. Jadi, kalau kekurangan hormon tiroid, maka metabolisme basalnya, metabolisme tubuhnya itu melambat. Akibatnya, detak jantungnya melambat, kemudian proses berpikirnya dan intelektualitasnya juga melambat ya. Dan akhirnya juga, tadi, akhirnya gampang mengantuk juga akhirnya. Jadi, bawaannya pengen tidur aja. Karena tadi semua proses-proses dalam tubuhnya itu melambat, aliran darahnya melambat, tekanan darah dan sebagainya melambat ya. Dan akhirnya juga mengantuk. Oh gitu. Ini apa sih arti waspadanya jika kalau gitu, mengantuk banget gitu dok? Ya, jadi kalau udah umur 40-an, terus sering mengantuk, harus check up. Harus check up. Ke dokter. Iya dok. Nanti dokternya akan melakukan serangkaian evaluasi medis, termasuk laboratorium ya, gula darahnya, hormon tiroidnya, elektrolitnya, dan semua faktor-faktor yang berkontribusi atau bisa berkontribusi terhadap tadi, gampangnya mengantuk itu. Karena ini mengantuk ini kan bahaya ya, pekerja-pekerja tertentu, mengantuk itu membahayakan jiwa dirinya dan jiwa orang lain. Pilot ngantuk gimana? Wah iya benar. Betul. Jadi betul-betul kalau kita mengantuknya itu berlebihan, sementara tidurnya rasanya kok udah cukup, tolong dievaluasi. Oh jadi kalau, jadi hearty evolusi itu kalau pada saat merasa bahwa tidurnya udah cukup, tapi kok ternyata pada saat siang hari itu kayak ngantuk aja bawaannya gitu dok. Iya betul-betul. Nah kalau tadi tidurnya memang kurang ya itu kaitannya dengan itu. Lifestyle-nya itu kan dimodifikasi saja. Berarti dimodifikasi pola tidurnya. Pola tidurnya. Tadi kebiasaan minum-minuman tertentu yang bisa mendilai kita jadi ngantuk dan sebagainya. Kopi, teh, berarti jangan diminum setelah maghrib gitu ya dok ya. Simpel aja kan, sederhana aja. Nah kalau kita habis efek makan siang itu udah tiba-tiba ngantuk, apakah itu karena makanan kekenyaman atau gimana dok? Ada penyakit tertentu dok? Itu sebenarnya fisiologis saja. Karena waktu makan, itu oksigen dan sebagainya itu diarahkan, diutamakan untuk mencerna. Sehingga ke daerah otak dan sebagainya berkurang. Tapi kalau misalkan berlebihan, artinya menyebabkan naik gula darah dan sebagainya setelah makan, itu juga bisa ngantuk, hati-hati. Jadi hati-hati juga kalau setelah makan yang berlebihan misalnya. Kalau makannya sedang-sedang aja tapi juga ngantuk, hati-hati juga itu. Cari tahu apakah ada kenaikan gula darah setelah makan, dua jam terutama ya. Jadi kalau misalnya kita udah, kayaknya udah pola hidup sehat tapi kok masih aja seperti itu. Nah itu dia yang harus dicari tahu. Nah tapi nih dok, kayak kak Bekti kayak gini nih dok ya. Itu tuh check up-nya tuh harus berapa kali dalam setahun dan apa yang harus dicek gitu. Betul, betul. Makasih dokter Ali. Sama-sama, kata hatinya kan aku utarakan. Si bener sih, itu aku tanyain itu dok. Jadi memang frekuensi check up itu tergantung usia dan tergantung faktor risiko yang kita miliki. Ya. Jadi intinya kan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, itu kayak diabetes misalkan. Ya itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia 40 ke atas ya. Walaupun sekarang ada tren makin muda ya. Ya betul. Onset atau awitan diabetes tapi kan kita lihat kurve lazimnya, kurve umumnya. Memang di atas 40 itu makin, kecenderungannya makin sering. Makanya kalau punya faktor risiko, ya terus kita juga punya lifestyle yang kurang bagus, punya genetik ya, punya bawaan gitu, punya bibit. Sebaiknya di atas 40 itu makin sering. Paling lambat setahun sekali kita sudah lakukan check up. Setahun sekali paling lambat. Paling lambat kita sudah periksakan labnya. Nah kalau kita punya faktor risiko yang penyakit-penyakit yang khusus, misalkan hipotiroid orang tuanya punya gangguan kekurangan hormon tiroid, ya anaknya nggak usah nunggu 40 tentunya. Di saat dia dicek, waktu dewasa secara berkala terus kemudian dipantau aja. Jadi tergantung dari kasusnya. Kita berhadapan dengan kasus apa, frekensi dan interval check up-nya itu dikerjakan sesuai dengan kasusnya tentunya. Nah ini dok, terakhir dok, mengenai makanan. Nah makanan ya dok, ya katanya juga ada fakta atau mitos bahwa, kalau misalnya kita kekurangan zat besi, itu juga bisa menyebabkan kita mudah untuk mengantuk. Ini fakta atau mitos tuh dok? Itu bisa fakta, bisa mitos. Oh bisa fakta, bisa mitos. Gimana dok? Kalau misalkan anemia, anemia itu kan salah satu sebabnya kekurangan besi. Itu juga mengantuk. Jadi betul kalau sudah sampai ke fase anemia. Tapi kalau kita belum sampai ke anemia, artinya kita kekurangan besi, kan itu ada waktu tertentu, interval tertentu untuk sampai dia HB-nya jadi turun. Itu tentu belum. Jadi tergantung apakah kita mengalami anemia atau tidak. Kalau sudah sampai ke anemia, kekurangan hemoglobin, ya betul bahwa itu sering mengantuk juga. Mengurangi kualitas pikir, kualitas produksi kerja, dan seterusnya. Betul gitu. Dok, kalau itu cara mengatasinya gimana dok? Kalau misalkan kita lagi benar-benar ngantuk banget gitu ya dok? Siang-siang antuk, dok. Itu harus kita lakukan. Apa ditahan, apa yaudah tidur aja, apa minum kopi, atau gimana gitu ya. Jadi kalau yang paling penting kan tadi ya, kalau memang kita berulang dan terus kejadiannya konsisten, kita cari tahu-tahu sebabnya ke dokter konsultasi, cek laboratorium, dan sebagainya. Itu untuk treatment jangka panjangnya tentunya. Nah untuk tersaatnya tentu kita harus cari atau mengalihkan aktivitas kita. Misalkan kita jalan dulu ya, misalkan kita nonton dulu sebentar, lihat yang seger-seger gitu ya. Kemudian apa namanya, makanan buah-buahan atau apa yang buat kita jadi kembali bersemangat. Silahkan kalau memang punya apa, cocok dengan kopi, silahkan untuk minum kopi sesaat begitu ya. Itu untuk treatment sesaat. treatment saat itu saja. Betul. Tetapi kan harus cari tahu sebabnya, jangka panjangnya. Kita apa ini dong, ada background. Siap. Masalah apa. Terima kasih banyak dokter. Informasinya luar biasa sekali. Serbiasa ya. Jadi tahu tuh ya, ternyata kalau kotor-kotor itu ada sesuatu yang berbahaya dalam tubuh kita. Iya, betul. Kalau misalnya sering ngantuk, padahal malam udah tidur. Kok siang masih ngantuk lagi? Nah, jangan-jangan ada jangan-jangan gitu ya. Langsung dicek ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak dokter. Sip, mantep. Kalau begitu dicek ya, jangan ngantuk lagi. Siap. Oke, selanjutnya kita masih punya banyak sekali informasi kesehatan. Selanjutnya nih, biasanya kalau misalnya ibu-ibu yang suka sekarang lagi olahraga gitu kan, itu pasti biasanya pakai legging. Legging apa legging sih? Ibu-ibu jangan bilang legging, legging. Nah, ya begitulah pokoknya. Apa legging? Jalanan yang ketat gitu ya. Sebenarnya itu bagus nggak sih buat kesehatan kita? Kalau misalnya olahraga, bagus nggak sih pakai legging? Setelah lagi kita akan bahasnya tetap di Hidup Sehat.